Selamat pagi adik-adik Selamat pagi Bang Saito Selamat pagi juga Kak LTI Oh iya Kita lupa sapa satu lagi Jadi kita sambut Sang Legenda Selamat pagi Bang Niko Sang Legenda dong Oh iya Apa kabarnya nih Kak LTI Puji Tuhan Baik Bang Saito Abang gimana Puji Tuhan Bang Saito juga baik dong Kak Puji Tuhan kalau begitu Semoga adik-adik di rumah juga baik-baik ya Sehat semua Amin Nah sekarang kita mau mulai Ibadah sekolah minggu Tapi supaya lebih semangat lagi Untuk ibadah hari ini Kita pemanasan dulu kali ya Kak Boleh Bang Lagunya apa ya Kita mau nyanyi lagu Hello Hello Hola-hola Terus di medley Sama hello hello Kawanku semua Yuk kita mulai Bang Niko Bang Niko Bang Niko Halo Hola-hola Moshi-mosi Apa kabar Hello Halo Hola-hola Moshi-mosi Apa kabar Ikuti gerakannya adik-adik Satu, dua, tiga Tua, yo Halo, halo, hola, hola, mochi, mochi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mochi, mochi, apa kabar? Halo, hola, mochi, apa kabar? Halo, hola, mochi, apa kabar? Kita berdanyi, halo, halo, kawan-kawan semua Halo, halo, kawan-kawan semua Selamat datang di sekolah minggu kita Kami semua menyambut kegira Teman kita pun tertambah Kita berdanyi bersama Kita berdari bersama Memuji Tuhan bersama Tinggikan namanya Baca firman Tuhan Saling mendoakan Saling menguatkan Keluarga Tuhan Ya, udah pemanasan kita Terus juga udah saling menyapa Pemanasan, menyapa, cek Adik-adik, udah semuanya kan berhalo-halo Nah, ada lagi yang belum sempat Tenang aja ya Nanti kakak masih punya lagu nih Ada lagi kak, halo-halonya Wah, lagunya banyak Lagunya banyak Banyak ya kak, lagu apaan sih? Lagunya Pasti ingat waktu itu Juga pernah dinyanyiin bersama Kak Carla Silaban Lagunya Halo, halo, how are you? Halo, halo, how are you? You are my friend, I love you Halo, halo, how are you? Jesus love me, I love you Sekali lagi ya Katik Halo, halo, how are you? You are my friend, I love you Halo, halo, how are you? Jesus love me, I love you Oke, itu lagunya ya kak Asik bener ya Ya bener Bener banget itu bang Tuhan Yesus Sayang banget sama kita bang Tuhan Yesus kasih napas Dan jantung yang selalu berbunyi Dug-dug Apalagi kalau lagi kaget tuh bang Nakutan Pastikan jantungnya Dug-dug Pernah kerasain gak bang? Dug-dug Oh, dug-dug gitu ya? Iya Pernah kerasain gak? Pernah, pernah, pernah Nah, sekarang kita nyanyi ya Nanti emang lagu dug-dug gini ya kak? Ada, lagu baru Ayo, ayo kita nyanyi yuk Bang Sait Bang Niko Musik Senim selasa Engkau tetap raja Kau utamis Engkau yang cermanis Aku asapku Aku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nabasku Engkau lah Yesusku Setiap tergeduk jantungku Yesus segalanya Setiap nabasku Engkau lah Yesusku Setiap tergeduk jantungku Yesus segalanya Sekali lagi yuk kak Kita nyanyi Adik-adik ikut ya Ya, semangat Adik-adik Dug-dug Ya Yo Senim selasa Engkau tetap raja Kau utamis Engkau yang cermanis Jumat sabbku Tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nabasku Engkau lah Yesusku Setiap tergeduk jantungku Yesus segalanya Setiap nabasku Yesus lah Yesusku Setiap tergeduk jantungku Yesus segalanya Oh gini lagunya ya kak Gedug-gedug-gedug itu Asik ya Asik lah bang Mantap kak Sekarang kita Udah mau masuk ibadah nih Kita mau Persiapkan hati kita-kita Untuk Mau ibadah Kita masuk ibadah Nah adik-adik di rumah Persiapkan hati Persiapkan alkitabnya Persiapkan Kidung jemaat Dan buku enden nanti Dan juga jangan lupa Persembahannya juga dipersiapkan ya adik-adik Nah sekarang Kita buka ibadah Dengan menyanyikan lagu Bapakku datang padamu Namun Niko Bapakku datang padamu Naikkan ucapkan syukur Atas kasih alugamu Yang tidak setiap hari Bagi hari Siap hari Sore dan alam hari Kehantinya Beku ucap syukur Atas kebaikan Sampai nyanyikan Setengah suara ya adik-adik Sambil sikap berdoa Kita bersiapkan hati Kita masuk ibadah Sekali lagi kita ujikan Bapakku datang padamu Naikkan ucapkan syukur Atas kasih alugamu Yang indah setiap hari Baik hari Siap hari Siap hari Sore dan alam hari Terima kasih alugamu Tak hentinya Berucap syukur Atas kebaikan Mari kita berdoa Yang akan dipimpin oleh Amang pendeta kita Yaitu Amang MP Selitonga Ada dari Sekolah Minggu Kita memulai Ibadah kita Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami kenal Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami memuji syukur Karena kau masih memberikan Kepada kami Nafas kehidupan Sebentar ya Tuhan Kami akan beribadah Di kebaktian Sekolah Minggu Tuhan mau hadir Tengah-tengah kami Tuhan mau hadir Di hati kami Dan Tuhan mau Memberkati Persekutuan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Kita sudah dalam ibadah Sudah dipersiapkan Kedung jemaatnya Dan mari kita buka Kedung jemaat Nomor 240A Kita nyanyikan Ayat 1 Dan ayat 2 Terima kasih Ayah syukur Allah, selaraskan hatiku Menarikan kasih selama yang tak kunjung terakhir Agar aku bagaibu tak, kita bawah syukur Aku puji guru tokoh, guru kerasihanmu Jika ini ku selamat dengan kuat yang kawin Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri Yesus jari akan datu, domba bimba yang selesai Ku bentuk bela diriku, tipiku yang salibat Nah sekarang kita mau menyebutkan titah nih Kak Minggu ini masih titah kelima Yuk Abang Saito kita sebutkan dengan gerakan dan ucapannya harus kencang Biar mama papanya mendengar Kita bersama adik-adik yang di rumah sebutkan ya titah kelima Oke Kak, kita akan menyebutkannya bareng-bareng adik-adik Nah disini Abang Saito yang sebutkan Kakak LT yang membuat gerakannya bersama adik-adik ya Siap Oke kita siap-siap Satu, dua, tiga Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Udah bisa adik-adik? Yuk kita coba sekali lagi ya Siap Siap Satu, dua, tiga Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Nah itu harus dihafal ya adik-adik Titah kelima dan gerakannya tadi Oke? Oke Bang Nah sekarang kita mau buka kidung jemaat kita lagi nih Kak Kita mau bernyanyi dari kidung jemaat Adik-adik sudah siapkan kidung jemaatnya Buka kidung jemaat Nomor 362 Kita nyanyikannya yang ayat 1 Aku miripu, Yesus Tuhan, ku ku dengar seluruh ramu Tuhan itu kata teman-teman Dan diraih olehmu Raih takku dan terkena-teman Para takisahimu Raih takku, raih takku akan-teman Raih takku dan terkena-teman Di sisi Duhanku Raih takku dan terkena-teman Ready? Satu Dua Tiga Lukas 14 ayat 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Seperti itu gayanya ya Kak Adik-adik sudah tahu gayanya Sudah hafal Kita lakukan lagi ya Kita bacakan ayat hafalan kita Sambil dilakukan gerakannya Satu Dua Tiga Lukas 14 ayat 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Yang sudah hafal Ayat bulanannya Tetap selalu semangat dihafalkannya Supaya semakin banyak Ayat hafalan yang bisa kamu tahu Dan gerakannya Juga jangan lupa Untuk yang belum hafal Adik-adik Habis ibadah ini dihafal lagi ya Ayat bulanannya Supaya minggu depan Lancar membaca Ayat hafalannya lagi Ya benar itu adik-adik Seperti yang dibilang Bang Saito Nah sekarang Kita masuk kembali Dengan bernyanyi Kidung Jemaat Nomor 358 Ayat 1 dan 3 Kita bernyanyi Bang Niko intronya Terima kasih Terima kasih T sized Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sebelum itu kita mau berdoa dulu adik-adik Doanya akan dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga Damai sejahtera daripada Allah Bapak yang melampaui segala kar, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Shalom. Amang Pendeta sekarang dikawani oleh Tugul. Halo Tugul. Halo Abang Pendeta, selamat hari minggu. Adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ingin menyapa kita hari ini terambil dari Amsal 8 ayat yang ke-32 sampai ke-36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugukan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Tugul, pernah melawan mama enggak? Enggak pernah, mendeta. Tugul enggak pernah melawan mama. Oh, berarti Tugul anak baik ya? Coba anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu suka marah-marah enggak di rumah? Wah, pasti enggak pernah marah-marah. Ada yang suka ngomel-ngomel enggak? Tugul gimana? Suka ngomel-ngomel enggak? Enggak, mendeta. Tugul enggak pernah ngomel-ngomel. Oh, bagus. Tugul enak baik ya. Ini Tugul. Ya, mendeta. Ada cerita tentang orang yang suka marah-marah dan salah melakukan perbuatan. Yuk, kita tonton filmnya dulu ya. Iya, mendeta. Adik-adik, kita tonton dulu ada sekilas film bagaimana penyesalan yang dilakukan oleh orang. Terima kasih telah menonton. 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 cemberut walaupun nenek itu salah ambil kuenya iya kan? iya mudah adik-adik dari cerita itu apa yang kamu dapat orang yang baik tidak cepat marah orang yang mendapat ikmat daripada Tuhan dia tidak cepat marah tidak seperti opung-opung tadi ya cepat sekali marah malah dia menduga si anak muda tadi mengambil rotinya nah itu tadi firman Tuhan bagaimana orang yang mau mendengar firman Tuhan orang yang mau mendapatkan kepintaran kecerdasan dia harus berjalan di jalan Tuhan di jalan Tuhan menjadi orang yang baik penyesalan pasti datang terlambat makanya sebelum penyesalan datang kamu harus berhikmat amin amin Tuhan berkati kita berdoa Tuhan Bapak kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mendengarkan firmanmu karena itu karena itu ya Tuhan ajarlah kami berikanlah kami hikmat di dalam kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan kami bawakan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhanlah yang menyertai mereka Tuhanlah yang memberkati mereka berkati juga dengan orang-orang tua mereka kalau ada dari tengah-tengah anak sekolah minggu yang sakit Tuhan mau menyembuhkan dia karena nanti Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasian Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin Terima kasih kepada Amang Pendeta MP Siletonga untuk khutbahnya hari ini untuk adik-adik semua tetap diingat ya apa yang tadi diberikan sama Amang Pendeta MP Siletonga Ya sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dan tugas sekolah minggu untuk minggu depan Pertama pengumuman ya Pertama kami kakak abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus memberkati Nah yang kedua adik-adik dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan ibadah di rumah saja ya jadi adik-adik ibadah di rumah sekolah di rumah jalan-jalannya juga ditahan dulu tetap ibadah dan melakukan aktivitas di rumah masing-masing yang ketiga selanjutnya akan mau kami bacakan tugas-tugasnya untuk minggu depan tugasnya adalah kita memakai online ya sama untuk orang besar dan kecil yaitu mengucapkan dan memperagakan ayat hafalan bulan September bulan ini loh adik-adik lalu dipideokan maksimal 30 detik ayatnya yang tadi kita baca tadi yaitu Lukas 14 ayat 13 lalu nanti dikirimkan ke Abang Saito atau Abang Daniel nomornya ada di deskripsi ya nah selanjutnya kita mau lihat kiriman tugas anak sekolah minggu yang lalu dari adik-adik sekolah minggu sudah siap mau lihat siapa aja yang ngirim cekidok selamat menikmati terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan tugas kalian keren-keren buat yang belum mengumpulkan tugas atau siapa tahu lupa kalian semangat bikin tugasnya lalu kirim seperti yang tadi dibilang sama KLT gak tahu nomornya aku Bang ada di kolom deskripsi di bawah kok kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugasnya supaya semakin mantap nah sekarang kita mau memberikan persembahan nih Kak kita mau persiapkan persembahan kita dulu sudah disiapkan persembahannya sudah Bang sudah ya adik-adik juga sudah dipersiapkan kan ayo adik-adik sudah dipersiapkan jangan dilecek-lecek jangan digual-gual setelah sudah disiapkan mari kita angkat persembahan kita adik-adik dan mari kita doakan satu dua tiga akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga sekali lagi yuk Kak satu dua tiga akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga kita mau kumpulkan persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian dari buku ND nomor 581 kita nyanyikan yang ayat satu ya adik-adik yuk sanggap di jauhba nasun di muli bagat bagat di holonga dan tarasami di lehol nanak dan tanai manohu manohu shita jolmah pardosai musimah kebatan alim manusia lasroham lasroham sombam madibatan kapono jawabah nasun di muli mari tehan anak Tuhan Yesus si nah adik-adik sekolah minggu sudah selesai sebelum kita selesai kita akan dipimpin berdoa dulu oleh amang pendeta kita kita akan terima berkat melalui amang pendeta kita kita berdoa bersama-sama marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya Allah Bapak kami yang di sorga kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami amin marilah kita sama-sama mengucapkan dua Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin ya adik-adik sekolai minggu kita telah mengakhiri kebaktian kita tetap jaga kesehatan tetap semangat tetap rajin belajar dan suka menolong orang tua dadah ayo Tugul salam bersama anak-anak kawan-kawan sekolah minggu ya kawan-kawan Tugul menjawabkan selamat hari minggu dadah nah adik-adik ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai sekarang kita akhiri pertemuan kita kita bertemu lagi minggu depan yang akan datang bersama kakak dan abang sekolah minggu yang lainnya pasti kalian rindukan nah sekarang bang saito klt dan bang niko dan satu lagi nih si gajah belum ada namanya kita mau akhiri ibadah kita sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya dadah Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati